Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Balik lagi di channel saya Winda Setiana Ini resep Semur daging sapi Kentang ya bun Ini dia bahannya Ada daging sapi yang udah direbus empuk Ada kentang yang dipotongin kecil-kecil Dan bumbunya ada Ketumbar Lada Penyidap rasa, garam, dan Kemiri Dan ini bumbunya juga Ada bawang putih, bawang merah, kunyit Jahe, serai Langkuas, dan salam Dan kita blender aja ya Dan ini kita blender aja Bumbunya 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 Kemiri Dan Ketumbarnya Kita beri sedikit air ya Dan untuk Serai dan Lengkuasnya Kita gebrek aja Kita blender Sampai halus ya bun Yang praktis aja Dan kalau minyaknya udah mateng Kita masukin bumbunya Kita masak sampai harum ya Sampai mateng Terima kasih bun yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat ya Ini bumbunya Ini bumbunya udah mau mateng ya bun Kita masukin salam Serai, lengkuas, dan garam Penyidap rasa Lada, dan Gula jawanya Kita masak sampai mateng Itu sebelah saya lagi Goreng kentang ya Ntar digoreng setengah mateng Dan kita masukkan Dan kita masukkan dagingnya Kita kasih sedikit air ya Kita masak sampai mateng Dan airnya itu menyusut Dan ini kita masukkan Kentang yang udah digoreng Setengah mateng Kita aduk rata Kita kasih sedikit Kecap manis Sampai merata ya Kecapnya Dan kita aduk terus Sampai merata Kita masak sampai airnya itu Menyusut ya bun Boleh dicoba resep ini Praktis Ini udah mateng ya Airnya jurnanya nusut Warna nya udah cantik Dan kita sajikan Semoga video ini Bermanfaat ya bun Boleh dicoba resep ini Di rumah Dan ini udah mateng Terima kasih yang udah nonton video saya Jangan lupa like Comment And subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya